Muhammad dan abduhu wa rasuluhu alladzila nabiya ba'dah para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah nikmat iman, nikmat islam nikmat sehat nikmatnya hidayah nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah nikmatnya kalau berilmi mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh menjadi wasilah keberkahan untuk usia kita keberkahan untuk ilmu kita Rasulullah penantiasa mendoakan umatnya di setiap subuh Allahumma barik umat tv buku riha ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya jadi setiap pagi setiap subuh itu adalah waktu yang sangat berkah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan subuh tulkhir mendapatkan berbagai kebaikan yang berlimpah nah mudah-mudahan apa yang sederhana yang kita lakukan ya di setiap subuh yang kita rutinkan adwa muha wa inuqala dirutinkan dirutinkan walaupun hanya sebentar mudah-mudahan ini adalah salah satu ahabul amal ilallah amal yang paling terbaik ya karena dilakukannya secara rutin hal sederhana yang kita bahas mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang setiap hari kita berdoa di setiap pagi ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat wa rizqon taiba dan rezeki yang baik wa amalan mutakobbala dan amal yang diterima mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dimulai dari tadi ya di sepertiga malam kita lakukan sampai hari ini semuanya diberikan kelancaran kemudahan dan untuk hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai masih melanjutkan kemarin ya seputar perempuan walaupun disini ada bapak-bapak ya tetapi ini juga adalah bagian dari hal yang harus kita bahas ya anak ini tentang bagaimana kita sebagai perempuan yang bekerja ya kalau dalam istilah itu perempuan yang berkarir nah rambu-rambunya mesti seperti apa gitu ya apa yang boleh dalam islam apa yang tidak boleh ini menjadi muhasabah ya untuk kita semua jangan sampai kita juga sebagai perempuan yang aktif disana-sini bekerja ya perempuan yang tidak hanya sebagai ibu rumah tangga nah dalam islam ada rambu-rambunya bahwa kita harus menjadikan syariat islam ya sebagai rujukannya nah disini rambu-rambunya bagi kita nih para perempuan yang bekerja nah yang pertama adalah kita harus tunduk ya pada ketetapan Allah kita harus tunduk pada ketetapan Rasulullah bagaimana melaksanakan syariat islam secara kafah ya nah diawali diingatkan kita dengan surah an-nisa ayat 65 ma'udzubillahimina syaitanirrojim falawarabbika maka ya demi nah disini wawukosam ya warabbika demi Tuhanmu layu'minuna bahwa pada hakikatnya mereka itu tidak disebut mu'min ya hatta yuhakimuka sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad menjadi hakim fima syajarobainahum terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan sumala ya jidufi anfusihim harajan kemudian tidak ada harajan ya keberatan sedikit pun terhadap putusan mimma qodaita yang kau putuskan ya wayusallimu taslimat dan kau berikan wayusallimu taslimat dan mereka menerima dengan sepenuhnya jadi disini digambarkan ya disuruh anisa bahwa kita sebagai muslim muslimah harus betul-betul berhukum ya dengan syariat islam bahwa apapun yang kita lakukan tentu saja untuk mencari ridu'allah ya oleh karena itu harus sesuai dengan rambu-rambu syariat islam ketika kita sebagai seorang perempuan sambil bekerja atau kita sebagai seorang perempuan melakukan muamalah tidak hanya dari domestik saja tetapi kita juga memiliki peran di publik misalnya itu mesti seperti apa harus berhukum dengan syariat islam seperti apa sebagaimana yang diharapkan dalam surah anisa 65 bahwa disini maka demi Tuhan mereka pada hakikatnya itu tidak disebut mu'min sehingga menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan kemudian tidak ada keberatan sedikit pun terhadap putusan yang kau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya ini merupakan gambaran ideal para sahabat yang mereka betul-betul apapun dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah tunduk patuh pada ketetapan Allah tunduk patuh terhadap ketetapan Rasulullah s.a.w. kita pun sedang berupaya dalam setiap sendi kehidupan kita mu'malah kita ahlak kita semuanya sesuai dengan syariat islam disini dikuatkan lagi dalam surah ma'idah ayat 49 bahwa kewajiban kita untuk berhukum dengan syariat bahwa di surah ma'idah ini kita diingatkan bagaimana apapun berbagi sendi yang kita lakukan rumah tangga kita misalkan aktivitas kita baik publik domestiknya berbagi hal yang kita lakukan itu betul-betul harus berhukum dengan syariat disini disampaikan dalam ma'idah wa'anihkum dan tidaklah kamu memutuskan wa'anihkum bainakum dan tidaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka bima'an zalallah jadi ketika memutuskan sebuah perkara itu harus menurut apa yang diturunkan Allah walatatabi'ah wah'ahum jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka wah'adharhum dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka ayyaftinuka supaya berhati-hati terhadap fitnah fitnah amba'adima'an zalallahu bahwa mereka itu menjadikan supaya mereka itu tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang sudah diturunkan Allah tidak menjadikan fitnah atau dalam bahasa disini supaya mereka itu tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang sudah diturunkan Allah kepadamu fa'intawallahu karena jika mereka berpaling dari hukum yang sudah diturunkan Allah fa'lam maka ketahuilah an-nama bahwasannya yuridullah ayyusibahum biba'di zunubihim sesungguhnya Allah akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka yang tidak patuh tunduk terhadap apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu memang fasik tidak mau diatur dengan syariat islam walaupun muslim banyak yang tidak mau diatur dengan syariat islam masih mengikuti hawa nafsu padahal muslim tapi disini memang sudah digariskan dalam ayat al-qur'annya bahwa memang sebagian banyak manusia itu fasik disini kita juga diingatkan bahwa jangan sampai mengikuti hawa nafsu apapun seluruh perkara dalam kehidupan kita itu harus betul-betul diputuskan sesuai dengan syariat islam disini jangan sampai terjebak dengan propaganda orang-orang di luar sana yang betul-betul mereka itu tidak mau berhukum dengan hukum Allah dengan syariat islam bahwa disini Allah akan menimpakan musibah karena dosa mereka yang tidak mau diatur dengan syariat islam tapi memang disini digambarkan oleh Allah memang orang-orang itu banyaknya fasik kalau mu'min sejati itu adalah ikror bil lisan banyak yang muslim tetapi tidak mau diatur dengan syariat islam khususnya dalam hal ini kita sebagai perempuan rambu-rambunya ketika bekerja mesti seperti apa dalam perspektif syariat islam kita lihat posisi perempuan dalam perspektif islam itu bahwa kita tahu secara umum posisi perempuan itu sebagai hamba Allah yang harus senantiasa mengabdikan dirinya hanya kepada Allah seluruh aktivitas kegiatannya baik sebagai anak dari orang tua istri dari suami ibu dari anak-anak semuanya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah juga sebagai anggota masyarakat ini perempuan kita banyak perannya harus menjadi anak yang berbakti pada orang tua menjadi istri solihah menjadi ibu yang betul-betul muhtarimah dihormati menjadi teladan untuk anak-anaknya juga di masyarakat kita pun memberikan kontribusi nyata contohnya di sini dengan memberikan pelayanan pendidikan dan lain sebagainya di sini kita lihat bahwa Islam itu begitu memuliakan perempuan di sini hadisnya sudah sangat terkenal bahwa dari sangat sering kita baca tentang keutamaan hadis keutamaan seorang ibu keutamaan ibu luar biasa sekali dalam Islam bahwa sampai tiga kali di sini bahwa syurga syurga ada di telapak kaki ibu kemudian yang anak ayat ini yang sering kita baca ya ya rasulullah ini dari siapa di sini hadis di buhari muslim ya abu hurairah nah beliau berkata ya bahwa ya dengan hadis yang misalnya dengan yang semakna ya bahwa ya rasulullah man abaru wahai rasulullah siapa yang berhak paling aku perlakukan dengan baik ya siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik yang perlakukan aku sangat istimewa kemudian rasulullah menjawab umuka umakai ibumu kultu man abaru nah siapa lagi nah terkira-terkira ya sahabat nanya siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik nabi menjawab ibumu kemudian siapa lagi nabi menjawab ibumu ya umaka kultu man abaru kola umaka sampai tiga kali ya kultu man abaru kola abaka nah baru setelah tiga kali menyebutkan ketika ditanya ya rasulullah man abaru kola umaka kultu man abaru kola umaka kultu man abaru kola umaka kultu man abaru kola abaka summa al-akrab fal-akrab nah disini bahwa ketika datang ya sahabat siapa nah ini bahwa begitu islam memuliakan perempuan ya bukan berarti islam itu kayak ngekang kayak misalkan gak boleh ini gak boleh itu nah bahwa betapa islam itu memuliakan perempuan nah disini digambarkan dalam hadis tadi ya bahwa siapa yang paling harus aku perlakukan paling istimewa ya di dunia ini bahwa ibumu siapa lagi ibumu kemudian siapa lagi ibumu baru keempat itu adalah ayahmu jadi dimana di sebelum islam datang bahwa perempuan itu begitu hina ya bisa diperjual belikan bisa diwariskan bahkan seperti barang yang tidak berguna bahkan ketika lahir anak perempuan itu wajahnya menghitam ya muswadan karena maluk itu lahir perempuan sehingga dikubur anak perempuan hidup-hidup tetapi islam itu begitu memuliakan perempuan nah disini islam mengharamkan ya seorang anak durhaka kepada ibunya sebagaimana dalam hadis yang panjang ya inna allaha harrama alaikum uku kol umahat sesungguhnya Allah mengharamkan untuk mencacimaki atau menyakiti ya para umahat perempuan para ibu sesungguhnya Allah mengharamkan untuk berdurhaka terhadap seorang ibu nah betapa islam menjunjung tinggi ya seorang perempuan dan kepada suami juga ya bahwa nah ini kan seorang anak anak kepada seorang ibu sampai Allah tiga kali ya harus diistimewakan dimuliakan seorang ibu kemudian juga sebagai seorang suami ya wa ashiruhunna bilma'ruf maka ashiruhunna bergaulilah bergaulilah dengan para istri bilma'ruf dengan cara yang baik bagaimana harus mengistimewakan seorang istri gitu ya ini dalam islam itu memang perempuan itu sangat dimuliakan nah kemudian keistimewaan lain seorang perempuan itu adalah islam menjadikan anak perempuan menjadi hijaban minanar bisa menjadi penghalang neraka bagi orang tuanya mani betulia barang siapa yang diuji min hadihil banat siapa yang diuji dengan bisya'in dengan sesuatu dari anak perempuannya fa'ahsana ilaihinna tetapi tetap tetap berbuat baik kepada mereka kunna lahusitron minanar maka mereka itu anak perempuan itu akan menjadi penghalang penutup baginya dari api neraka nah itu kan memang mendidik anak perempuan itu begitu sulit ya apalagi di zaman yang penuh fitnah ini tetapi ketika seseorang diuji ya sesuatu dari anak perempuan kemudian ia tetap fa'ahsana ilaiha tetap berbuat baik tetap dididik diberikan berbagai hal ya pendidikannya pimpinannya kemudian fasilitasnya dan lain sebagainya maka kunna lahusitron minanar bahwa mereka akan menjadi penutup atau penghalang dari siksa api neraka nah disini kita pun diingatkan sebagai seorang perempuan sebagai pemimpin disini disampaikan bahwa kulukum ro'in bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin wakulukum mas'ulun an ro'iyatih dan setiap wakulukum mas'ulun dan setiap pemimpin akan ditanya tentang ro'iyatih apa yang dipimpinnya maka fal amir ro'in wahuwa mas'ulun an ro'iyatih maka pemimpin negara misalnya kayak presiden ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya dan seorang laki-laki menjadi pemimpin untuk keluarganya wahuwa mas'ulun anhum dan para suami para laki-laki akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya nah ini untuk seorang perempuan wal mar'ah ro'iyatun perempuan juga adalah pemimpin ala bayti bu'alihah wawaladih yaitu pemimpin untuk siapa bagi anggota keluarga suaminya serta anak-anaknya wahuwa mas'ulun anhum dan akan ditanya tentang mereka wal abdu ro'in dan seorang hamba sahaya pun pemimpin ala mali sayyidihi yaitu akan ditanya pemimpin atas harta majikannya wahuwa mas'ulun anhu dan dia akan ditanya dipertanggungjawabkan tentang harta tuannya itu fakul lukum ro'in mas'ulun anro'iyati pokoknya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpin seorang pemimpin negara akan ditanya tentang bagaimana memimpin rakyatnya seorang suami pemimpin bagi keluarganya akan ditanya bagaimana kepemimpinannya seorang istri juga ya ro'iyah dia itu juga memimpin ala bayti ba'liha di rumah suaminya itu dia akan ditanya bagaimana sebagai ro' batul baik nah disini bahwa ro'in maksud ro'in adalah seorang yang dikenai tanggungjawab untuk menjaga sesuatu perbuatan diberi amanah atas perbuatan tersebut serta diperintahkan untuk melakukannya secara adil nah jadi intinya bahwa Islam sudah menetapkan bahwa di samping sebagai Abdullah sebagai hamba Allah yang mengemban kewajiban individual sebagaimana hanya laki-laki sebagai hamba Allah kita berkewajiban untuk sholat sahum dan sebagainya perempuan secara khusus tadi sebagaimana hadis tadi itu dibebani tanggungjawab kepemimpinan sebagai umun warobatul baik bahwa kita sebagai perempuan itu adalah sebagai ibu warobatul baik dan pengatur rumah tangga nah sebagai ibu wajib merawat mengasuh mendidik memelihara anak supaya anak-anak kita itu mulia dihadapan Allah semuanya memiliki derajat ketakwaan memiliki akhlak yang baik nah ini adalah tugas kita paling pokoknya ini sebetulnya tugas perempuan itu merawat mengasuh mendidik memelihara anak-anak supaya anak-anak kita itu menjadi orang yang mulia dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini sebagai pengatur rumah tangga seorang perempuan berperan untuk membina mengatur menyelesaikan urusan rumah tangga supaya sakinah ada ketentraman ada kenyamanan seluruh anggota keluarga juga sekaligus menjadi mitra utama laki-laki sebagai pemimpin rumah tangganya berdasarkan hubungan yang penuh kasih sayang penuh cinta kasih di dalamnya ya sakinah mawadah warahmah gitu ya nah kemudian sebetulnya kewajiban nafkah di dalam islam itu tugasnya laki-laki nah disini tetapi nanti dalam kondisi tertentu kita ini sebagai perempuan yang bekerja mesti seperti apa rambu-rambunya nah sebetulnya untuk keutamaan bekerja itu rasulullah pernah bersabda ya dari abdu'abdullah zubair bin awam bahwa hadis disini ya tentang keutamaan bekerja nah sebentar ini agak kecil nah la'ayya khudha'hadukum ahbulahu faya'til habal nah bahwa sekiranya salah seorang diantara kalian mengambil seutas tali ahbaluhu faya'til habal fayaji'a bihuzmati hato bin aladuhrihi kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan membawa kayu bakar ya eh membawa kayu ya nah disini maka faya bi'aha kemudian dia jual ya di pasar faya stagani bisa maniha kemudian mencukupi kebutuhan hidupnya dari hasil tadi ya menjual kayu bakar tadi khair nah hal ini lebih baik lahu baginya min ayas alanas a'tawhu wa'aumana'u daripada menjadi seorang peminta-minta kepada sesama manusia baik mereka memberi ataupun tidak memberi jadi dalam hadis ini kita diingatkan bahwa bekerja itu harus walaupun hanya seperti ini bahwa kita ke gunung misalnya kemudian dapat sikat kayu kemudian kita jual di pasar misalkan kemudian dari hasil itu bisa mencukupi kehidupan itu adalah khair kedudukannya itu adalah terbaik dalam pandangan Allah daripada meminta-minta nah kemudian tentang keutamaan bekerja juga disini Mikdam bin Ma'dikarib Rasulullah bersabda bahwa ma'akala'ahadun to'aman kotun kotu khair min ayakula min amali yadaihi jadi tidak tidak ada seseorang memakan makanan yang lebih baik ma'akala'ahadun to'aman kotu khair min ayakula min amali yadaihi jadi tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada memakan dari hasil usahanya sendiri min amali yadihi jadi yang sebaik buat ini itu adalah dari hasil usaha sendiri wa'inna Nabi Allah Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam makan dari hasil usahanya sendiri disini digambarkan bahwa bagaimana Nabi Dawud kemudian Abu Hiraruh juga menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda mengenai keutamaan harus bekerja yang tadi hampir sama dengan hadis di atas bahwa sungguh sekiranya salah seorang di antara kalian cari kayu bakar kemudian dia pikul ikatan kayu itu maka hal itu lebih baik bagi dirinya daripada meminta-minta nah ini jadi sebaik-baik penghasilan kesimpulannya dari hadis-hadis tadi bahwa sebaik-baik penghasilan adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan halal serta hasil dari apa yang diusahakan kedua tangannya jadi sebaik-baik penghasilan yang kita peroleh itu harus dari pekerjaan yang halal kemudian apa yang betul-betul diusahakan dari diri kita sendiri dari kedua tangannya nah disini sudah tentu saja bahwa laki-laki itu adalah pemimpin untuk perempuan karena Allah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atau sebagian lainnya jadi Allah melebihkan laki-laki dari perempuan karena mereka laki-laki itu telah menafkahkan dari harta mereka maka perempuan sholiha konitat yang taat kepada Allah hafidot memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena itu Allah memelihara mereka jadi pada asalnya kewajiban mencari nafkah untuk keluarga itu adalah tanggung jawab kaum laki-laki jadi memang pada hakikatnya yang kewajiban mencari nafkah itu di keluarga itu adalah kaum laki-laki sebagaimana dalam surah At-Tolak bahwa laki-laki itu memberi nafkah menurut kemampuannya bahwa ketika disembitkan rezekinya maka memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah bahwa Allah Allah telah telah mewajibkan kepada dirinya untuk mengurus suami mengurus rumah tangga mengurus anak menurut ajaran Islam menurut syariat Islam bahwa istri itu sebenarnya tidak dituntut atau tidak berkewajiban ikut keluar rumah cari nafkah tetapi justru diperintahkan tinggal di rumah asluhu tinggal di rumah menunaikan kewajiban yang sudah dibebankan Allah kepadanya ini dalam surah Al-Ahzab bahwa perempuan itu idealnya memang di rumah dan tidaklah kamu tetap di rumah janganlah kamu berhias atau bertingkah seperti orang jahili sesungguhnya Allah bermaksud tidak menghilangkan dosa dari kalian dan membersihkan kamu sebersih bersihnya disini bahwa perempuan itu idealnya dalam surah Al-Ahzab tugasnya itu di rumah kemudian di surah Al-Baqarah juga jadi para ibu itu tugasnya menyusui selama dua tuan penuh dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf ini kewajiban ini kewajiban seorang bapak seorang ayah yang ngasih makan yang ngasih pakaian dengan cara yang ma'ruf kemudian dari Siti Aisyah dia menyampaikan bahwa Hindun binti Utbah berkata bahwa Rasulullah ini istrinya Abu Sufyan adalah seorang suami yang pelit dia tidak ngasih nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang aku ambil darinya dengan sembunyi-sembunyi jadi pelit jadi suka ngambil tanpa pengatuan suaminya karena suaminya pelit maka Rasulullah bersabda ambillah gak apa-apa kalau suaminya pelit ambillah harta yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf tapi harus dengan cara yang ma'ruf gak boleh seperti itu tapi sekedarnya karena kewajiban suami yang ngasih nafkah kepada perempuan kemudian ketika sudah kita semua disini hampir sebagian besar bekerja bagaimana hukumnya perempuan bekerja dalam Islam bahwa Islam membolehkan perempuan bekerja jadi Islam juga membuka ruang untuk perempuan untuk dalam kehidupan di publik berkiprah beraktifitas jual beli boleh kan menjadi pedagang bahkan menjadi kodik juga ya hakim juga boleh misalnya karena di masa Rasulullah ada contoh konkret sosok perempuan yang sukses yang mengembangkan karir yang tetapi tentu saja karir yang diiringi dengan ketakuan kepada Allah yaitu Siti Khadijah bahwa sepertiga harta kota Mekah itu milik Siti Khadijah beliau adalah seorang yang luar biasa berhasil dalam menjadi seorang pedagang bahwa istri pertama Rasulullah dikenal sebagai saudagar yang kaya raya bahkan beliau mampu melakukan ekspedisi sampai ke luar negeri ke berbagai macam negara nah ini dalam sebuah hadis disampaikan bahwa istri Abdullah bin Mas'ud Rito datang menemui Rasulullah ya Rasulullah saya perempuan pekerja jadi istrinya Ibn Mas'ud itu seorang perempuan pekerja saya menjual hasil pekerjaan saya saya melakukan ini karena suami saya dan anak saya tidak memiliki harta apapun kondisinya itu suaminya itu tidak memiliki harta apapun kemudian Rasulullah menjawab kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka jadi ketika kita seorang perempuan karena kondisi tertentu misalnya tidak terpenuhi secara utuh kemudian kita membantu maka kita pun memperoleh pahala yang dari kita nafkahkan kepada keluarga nah ini misalnya juga di jaman Umar r.a ketika Umar mengangkat shifa sebagai koldi hisab ini perempuan shifa bahwa disini pokoknya diperbolehkan perempuan bekerja tapi sesuai dengan rambu-rambunya nah yang harus dipenuhi ketika kita sebagai perempuan bekerja itu ini yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan rambu-rambu dalam syariat islamnya tidak termasuk yang perbuatan maksiat seperti berzinah jual beli yang haram ada transaksi ribawi dan lain sebagainya kemudian tidak mengharuskan kita sebagai muslimah untuk berdua misalnya ketika bekerja itu harus berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan muhrim Imam Abu Hanifah dalam kitab kitabnya ya bahwa haram ya pekerjaan asisten pribadi bagi perempuan nah itu beliau menyampaikan dalam kitabnya bahwa haram pekerjaan asisten pribadi ya asisten pribadi misalnya ini bagi seorang perempuan kemudian larangan keluar memungkinkan ya kemungkinan fitnah yang timbul misalnya sebagai asisten yang berduaan misalnya karena kan sebetulnya perempuan itu tidak harus dengan muhrimnya ya misalnya tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berduaan kecuali syatan yang menjadi pihak ketiganya kemudian jadi harus dipilih-pilih pekerjaannya kalau kayak jadi asisten pribadi bagi seorang bos misalnya kemudian mendapatkan izin dari wali izin dari wali dari suaminya kalau anak dari orang tuanya kemudian berpakaian syari kemudian tidak mengharuskan dirinya berdandan berlebih sehingga harus membuka orat ketika keluar dari rumah dalam surah al-ahzab janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliah di luar tabar rojna tabar rujal jahiliah jadi kemudian jenis pekerjaannya tidak mengurangi atau mengabaikan atau melanggar atau jadi bisa meninggalkan kewajibannya di rumah tangga seperti kewajibannya terhadap suami anak dan urusan rumah tangganya jadi tidak seperti itu kemudian aman dari fitnah jadi yang dimaksud dari aman dari fitnah ini bahwa kan perempuan ketika menginjakan kaki keluar rumah sampai kembali lagi ke rumah disini bahwa aman dari fitnah ini wanita itu sejak dia keluar rumah sampai kembali lagi ke rumah terjaga dinihi agamanya terjaga kehormatannya kesucian dirinya jadi untuk menjaga hal itu Islam menyuruh wanita yang keluar untuk tadi menghindari khelwat jangan pekerjaan yang mengharuskan berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahrum tanpa ditemani mahrum atau terlalu ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan tidak juga pakai wangi-wangian parfum kemarin sudah dibahas kemudian menjaga sikap dan tutur kata tidak melembut-lembutkan suara harus menggondul basur menundukan pandangan kemudian berjalan dengan sewajarnya tidak berlenggak-lenggok misalnya ini aman dari fitnah kemudian adanya mahrum ketika safar nah ini didasarkan pada hadis Rasulullah bahwa seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahrumnya nah ini misalnya mau safar kecuali kalau misalnya itu banyak perempuan lagi misalnya seperti ini kemudian kondisi fisik juga ya menjadi catatan tersendiri bahwa fisik perempuan itu tidak sekuat laki-laki muslimah yang ingin bekerja tidak dianjurkan pekerjaan yang berat atau yang beresiko misalnya kemudian islam melarang penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang mengeksploritasi ketampanan atau kecantikan atau kemolekan atau sensualitas jadi larangan eksploritasi kecantikan atau ketampanan ya dalam pekerjaan laki-laki ataupun perempuan ada kaidah usul fikirnya al-wasilah al-wasilah ilal haram muharam bahwa al-wasilah sarana yang menghantarkan kepada keharaman muharam maka hal itu adalah haram hukumnya jadi seseorang dilarang misalkan melakukan pekerjaan yang bisa menjadi wasilah perbuatan haram jadi mempekerjakan laki-laki atau perempuan dieksploritasi ketampanannya kecantikannya itu kan wasilah menuju perbuatan haram bagi perempuan itu sendiri misalnya tampil semenarik mungkin seseronok sesensual mungkin nah ini tidak jarang mereka ya ya pastinya sudah masuknya pada tabaruj ya dan interaksi dengan lawan jenis yang diharamkan oleh syariat islam ini kayak gambar disini misalnya ada pun dari sisi masyarakat ada perempuan-perempuan yang dipekerjakan karena kecantikannya karena kemolekannya karena kesensualannya nah ini akan menimbulkan mofsadet untuk masyarakat sehingga terjadilah pelecehan terhadap perempuan misalnya ada perzinahan atau memandang perempuan dengan menikmati kecantikannya dan lain sebagainya nah ini kayak misalnya pramugari misalnya atau bintang iklan yang menonjolkan seksualitas misalnya kayak selesgel atau pemain sinetron atau artis atau penyanyi perempuan atau front office penjual penjaga toko tetapi yang tadi seperti tadi kalau yang masih misalnya memakai hijab berpakaian syari itu kan gak apa-apa misalnya contoh lain perempuan cantik yang dipekerjakan di showroom mereka harus bertampang-tampang cantik yang dipekerjakan di rumah makan di hotel atau di pekerja di klub-klub bilia dan sebagainya nah jadi profesi kayak tadi pada dasarnya menjadikan kecantikan perempuan dan ketampinan laki-laki sebagai objek eksploitasi nah itu ya yang rambu-rambunya mudah-mudahan kita semua masih dalam meridu Allah ketika kita perempuan kemudian bekerja rambu-rambunya kita pakai ya tadi yang disyariatkan dalam islam mungkin hanya itu saja untuk hari ini saya mohon saya mohon ampun sama Allah yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya sendiri aku lukaulihadza wa astagfirullah liwalakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih kepada al-mukaroma ibu dokter Penty yang telah memberikan penjelasan kepada kita semua tentang materi bagaimana tugas seorang perempuan dan lain sebagainya mudah-mudahan semuanya dapat memahaminya dengan baik baiklah acara ini kita tutup dengan bacaan istighfar tiga kali kemudian doa astagfirullahaladzim 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 subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh waalaikum wassalam wabarakatuh wabarakatuh